Menteri Perhubungan Ignatius Jonan memimpin Apel Pasukan Pengamanan Anggutan Lebaran 2015, Moda Kereta Api. Petugas kereta api diminta untuk bersiaga 24 jam, khususnya pada puncak arus mudik nanti. PT KAI mewas pada isi jumlah area rawan yang bisa mengganggu kenyamanan penumpang 16 titik, tercatat sebagai area rawan yang tersebar di jalur selatan dan utara. Untuk titik rawan longsor, PT KAI meminta pengamanan personel TNI dan Polri, termasuk petugas PT KAI yang menyusuri seluruh jalur rel. Untuk memastikan keamanan. Kesiapan sarana misalnya kereta api, kesiapan sarana pesawat terbang, ada ramcek, juga pemeriksaan bis, terus kesiapan bandara, lalu juga kesiapan kapal penyebrangan, kita melakukan uji petik atau kapal-kapal yang akan digunakan. Kalau memang kami anggap bahwa satu sarana atau itu kurang layak, ya pasti kita tidak izinkan untuk beroperasi. Rawan kita ada daerah secara detail ada, tetapi secara prinsip kurang lebihnya 16 titik lah itu rawan. Nah itu tersebar di jalur selatan, kemudian jalur utara, itu juga ada. Titik rawannya itu barangkali kalau mau detail nanti kita berikan data, supaya tahu persis di sini, di sini. Tetapi nggak usah khawatir, karena daerah rawan itu tadi sudah saya katakan, itu sudah kita sebar petugas, dan khusus untuk daerah khusus yang kita duga membahayakan, kita sudah meminta bantuan TNI Polri di Pagar Betis.